Oke kembali lagi di channel ini, kali ini kita mendapat pertanyaan yang sebenarnya sudah sering dibahas di channel ini Dan juga pertanyaannya diberikan di kolom komentar tentang video yang membahas soal dengan model yang sama Yaitu untuk mencari nilai X pada segitiga Nah sebenarnya ya, kalau aku dapat pertanyaan seperti ini lagi Artinya adik-adik semua tidak memahami atau tidak melihat video secara utuh Jadi terjadilah ketidakpahaman Jadi sebaiknya adik-adik nonton dulu videonya dengan seksama baru pahami Nah nanti ketika adik-adik jumpa soal dengan model yang sama Hanya angkanya saja yang ditukar Adik-adik bisa ngerjain, jadi tidak perlu bertanya lagi Nah oke seperti biasa kita sudah tahu segitiga ini total sudutnya itu adalah 180 derajat Maka kita bisa buat persamaan untuk sudut A Kalau dijumlahin dengan sudut B, dijumlahin dengan sudut C Totalnya adalah 180 derajat Nah dari persamaan ini kita tinggal masukkan saja yang sudah diketahui Misalnya disini sudut A, sudut A itu adalah X derajat Jadi kita tinggal tukar saja dengan X derajat Kemudian ditambahkan dengan sudut B Nah sudut B disini X tambah 4 derajat Yaudah kita tukar saja jadi X tambah 4 tambah 4 derajat Nah kemudian dijumlahkan lagi dengan sudut C Sudut C disini 4X tambah 35 derajat Kita tulis saja 4X tambah 35 derajat Kemudian sama dengan 180 derajat Nah untuk selanjutnya ini hanya tinggal operasi hitung biasa saja Jadi kalau operasi hitung adik-adik sudah lancar Yaudah ini pasti bisa diselesaikan Kalau kita lihat disini untuk menjumlahkannya Yang sama-sama X kita jumlahin Ada X kemudian X lagi Jadi sudah 2X ditambah 4X Jadi ada 6X ya 6X derajat Nah kemudian yang bilangan biasa Ada 4 sama 35 Jadi ditambah dengan 39 ya 35 tambah 4 itu 39 derajat Kemudian sama dengan 180 derajat Nah yang 39 nya kita pindahin ke kanan jadi negatif Jadi yang di kiri tinggal 6X saja 6X derajat Sama dengan 180 derajat Dikurang dengan 39 derajat Kemudian kita cari 180 kurang 39 itu adalah Ya 141 derajat Nah untuk selanjutnya Maka nilai X derajat itu adalah 141 derajat Dibagi dengan Dibagi dengan si 6 derajat Nah X derajat Kalau kita bagi dengan 6 derajat Ini perhatikan ya Kita pakai pembagian pistol 141 dibagi dengan 6 Kita bisa ambil 2 2 kali 6 12 Dikurangin jadi 14 kurang 2 2 Nah 21 bagi 6 Paling besar kita bisa ambil 3 3 kali 6 18 21 kurang 18 itu 3 Nah 3 kan lebih kecil daripada 6 Kalau dibagi nanti hasilnya 0, Nah supaya dia enggak 0, Kita perlu 0 Nah kalau kita perlu 0 Kita harus naikkan koma disini 30 bagi 6 itu adalah 5 5 kali 6 itu 30 Pembagiannya selesai Jadi hasilnya 23 5 derajat Jadi untuk nilai X derajat itu adalah 23,5 derajat Nah bagi yang mau bertanya Tolong pastikan dulu Yang akan adik-adik ketanyakan itu Belum pernah dibahas di channel ini Jadi caranya itu Misalnya adik-adik mau bertanya tentang Pythagoras Tinggal diketik di pencarian Google-nya Sorry di pencarian Youtube-nya Pythagoras Zarmat Maka nanti akan muncul semua Video mengenai Pythagoras Yang udah pernah aku bahas di channel ini Nah tapi nanti kalau adik-adik udah nyari Ternyata Yang akan adik ketanyakan itu Belum pernah dibahas di channel ini Silahkan tanyakan saja Aku ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!